Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya disini Akan menyampaikan turun Pera Sungkawa Terhadap korban jaduhnya Besawat Sriwijaya Air Nomor penabangan SJ 182 Untuk para korban Semoga libadah kalian diterima Oleh Tuhan yang maesah Dan untuk keluarga yang ditinggalkan Semoga menerima dengan lapang badan Saya menyatakan turun prihatin Serta menyampaikan duka cita yang mendalam Kepada seluruh keluarga dari penumpang Serta awak pesawat pada penerbangan SJ 182 Agar kiranya terus diberikan Ketabahan oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya turun berduka cita Atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air Semoga penumpang dan kru pesawat Segera ditemukan Dan semoga keluarga yang ditinggalkan Selalu diberi ketabahan dan kekuatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mohd Iram Subhanah Mayadi Kelas 8G Saya terus berduka cita Atas kejadian kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 Relasi Jakarta Pentianak dengan nomor investasi PK CLC Yang jatuh di peralian Kepulauan Seribu Pada hari Semoga keluarga dan kerabat yang ditinggalkan Diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan Dan juga kepada para korban Semoga diterima di tempat terbaik Di sisi teman yang mengusah Dari kelas 8G Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalillahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan kepada keluarga korban Dan kepada keluarga korban Semoga selalu diberi ketabahan Penumpang serta kru pesawat Tetabah mendepani hujan berat ini Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dayan Agni Azaki dari kelas 8H Ingin mengucapkan turut berbela sungkawa Atas musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya RSG 182 Semoga korbannya cepat ditemukan Dan husnur khotimah Amin Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa hari yang lalu Warga Indonesia mendapatkan kabar jatuhnya Pesawat Sriwijaya RSG 182 Jurusan Jakarta Pontianak Di perairan Flour 1000 Diketahui terdapat kurang lebih 50 penumpang Dengan 6 kru aktif Dan 6 ekstra kru Karena itu saya turut berduka cita Khususnya untuk keluarga Saudara Dan teman para korban Semoga mereka yang ditinggalkan Oleh para korban Mendapatkan ketabahan dan kekuatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rena Ismi ingin menyampaikan Turut berduka cita Kepada korban-korban Korban-korban pesawat Pesawat Sriwijaya Dan semoga Cepat dievakuasi Dan keluarga yang ditinggalkan Diberikan ketabahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nafal Dafalakil Muhammad Dari kelas 9F Di kesempatan kali ini Saya ingin mengucapkan Turut berbelah sungkawa Atas musibah yang telah menimpa Pesawat Sriwijaya R SJ 182 Semoga para korban Ditempatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan diampuni segala dosanya Dan untuk seluruh keluarga korban Diberikan keikhlasan Dan ketabahan Dan kesabaran Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Rahanabir Dari kelas 8G Pendapat saya dari Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air Yaitu adalah Turut berduka cita Atas insiden jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Semoga keluarga korban Yang ditinggalkan Diberikan Keikhlasan Dan ketabahan Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Turut berduka cita ya Atas memodaknya Pesawat Sriwijaya Air Dan saya juga sangat sedih Karena banyak sekali korban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Wildan Ramadan Dari kelas 9G Saya akan Mencapatkan Bela sungkawan Yang mendalam Atas hilangnya Banyak nyawa Yang berharga Dalam Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Saya berharap Rahmat Allah Atas mereka Yang kehilangan nyawa Saya berharap Operasi pencarian Berjalan lancar Dan juga Selain itu Saya juga berharap Semoga Masih ada Nyawa yang Masih selamat Terima kasih Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bernama Ridwan Dava Dari SMP 26 Bandung Turut berdukacitanya Atas Atas jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ 1802 Dan untuk keluarga korban Turut berdukacita Atas meninggalnya Korban yang berada di Kecelakaan Pesawat Sriwijaya SJ 182 Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nesta Fadila Rizwanto Dari kelas 9E Turut berdukacita Atas jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182 Semoga Kerabat dan saudaranya Diberikan ketabahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna lillahi wa inna lillahi roji'un Semoga usul hotimah Kepada seluruh penumpang pesawat Sriwijaya Air Semoga keluarganya yang ditinggalkan Tabah dalam menghadapi cobaan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Resul Febrian Dari SMPN 26 Bandung Kelas 8H Saya ingin mengatakan Turut berdukacita atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air pada tanggal 9 Januari 2021 Untuk keluarga korban Semoga pulang ke Ramatullah Dengan husnuh hotimah Dan juga untuk keluarga korban Semoga senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan Atas musibah ini Karena kita tidak tahu Apa yang akan terjadi selanjutnya Semoga kejadian seperti ini Tidak terulang lagi Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama saya Milina Dwi Bobo Dari kelas 8G Saya ingin mengucapkan Turut berdukacita kepada keluarga korban Semoga korban dapat segera ditemukan Dan keluarga korban diberi ketabahan Amin Sekian ungkapan belasung kawas saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya turut berdukacita atas jatuhnya pesawat Sriwijaya R182 di kekuatan 1000 Semoga keluarga terdekat dan kerabat para korban diberi ketabahan Dan juga semoga para korban cepat ditemukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan memberi tanggapan tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya R182 Tanggapannya untuk para keluarga dimohon bersabar saja Mungkin memang sudah kehendaknya Tuhan Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa jika Tuhan sudah berhendak Jadi untuk para korban, untuk keluarga korban dimohon bersabar saja Dan selalu berdoa untuk mereka-mereka dan saling mendoakan saja Sekian dan saya terima kasih Doa terbaik untuk seluruh penumpang, kru dan para petugas evakuasi Agar senantiasa dalam perlindungannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Selonor Aini dari kelas 8G Saya ikut berduka atas hilangnya kontak SJ182 pada 9 Januari 2021 Semoga keluarga korban diberi ketabahan dan keikhlasan Dan korban diterima amat ibadahnya dan diampuni segalasannya oleh Allah SWT Kami harap perusahaan Sriwijaya Air dapat mengambil pelajaran dari kejadian kemarin Untuk tidak memakai pesawat yang sudah tidak layak dipakai lagi Selamat pagi, saya Beatriz Karisalewarabola dari kelas 8G Turut berduka cita atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air Semoga untuk para korban diberikan tempatan terbaik oleh Tuhan Nama Esa Dan untuk keluarga yang ditinggalkan Semoga diberikan ketabahan, kesabaran, dan juga penghiburan Dua terbaik menyertai para korban dan keluarga yang ditinggalkan Sekali lagi saya turut berduka cita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ayu Ningsi, siswa SMPN 26 Bandung kelas 8G Mengucapkan turut berduka atas musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 Semoga korban cepat ditemukan Dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan kesabaran Amin ya Rabbul Alam Innalahi wa innalah roji'un Saya turut berduka cita atas insiden keselakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nazwa Alizia Rahma dari kelas 9H Mengucapkan belas sungkawa atas kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air Semoga korbannya cepat ditemukan Dan keluarga korban diberi ketabahan, kesabaran, dan kekuatan oleh Allah SWT Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dianlah Mahayu dari kelas 8G Turut berduka cita atas terjadinya keselakaan pesawat Sriwijaya Semoga keluarga korban dibeli ketabahan dan kesabaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Prisila kelas 9G mengucapkan belas sungkawa Dan turut berduka cita kepada seluruh rakyat Indonesia Atas jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ-182 Yang telah menewaskan seluruh penumpang pesawat Sriwijaya Dengan rute Jakarta menuju Pontianak pada Sabtu di sekitar Kepulauan Seribu Semoga ahli keluarga dan sahabat handai penumpang Serta kru pesawat tabah dalam menghadapi ujian berat ini Dan saya harap semoga di masa yang akan datang Tidak terjadi peristiwa-peristiwa atau kejadian yang dapat membahayakan rakyat Indonesia Semoga pesawat Sriwijaya SJ-182 Yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu Bisa segera ditemukan Wabilahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengucapkan turut berpela sungkawa Atas silangnya pesawat Sriwijaya Air Semoga jasadnya cepat ditemukan Dan semoga amal ibadahnya diterima di sisinya Kepada keluarga korban Semoga diberikan ketabahan untuk menjalankan ini semua Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Desi Juniyati Dari SMP Negeri 26 Bandung Saya turut berduka cita Atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air Pada Sabtu kemarin Semoga korban-korban yang mengalami kecelakaan Ditempatkan di sisi Allah SWT Serta keluarga atau rekan Yang mempunyai hubungan dengan korban Diberi keikhlasan oleh Allah SWT Kami disini sama-sama doakan yang terbaik Hai, selamat pagi, siang, sore, atau malam Saya sebagai murid hanya bisa berbelas mengkawah terhadap korban Sriwijaya Air, Raja 182 Benernya mereka tidak jatuh Tetapi mereka terbang lebih tinggi menuju tempat yang lebih indah Mengudara menyapa langit Dan melampai pada semesta Dan hilang untuk selamanya Mereka pulang Ya, mereka pulang Pulang ke pangkuan Tuhan Tuhan lebih sayang mereka Tuhan ingin mengawasi mereka lebih dekat Dan menjaga mereka lebih dekat Sekian dari saya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Yiski Nasrullah Saya ingin mengucapkan Terut berduka cita Atas insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air Semoga keluarga Korban yang ditinggalkan Diberi kelikasan Dan juga ketabahan Amin Itu saja Wassalamualaikum Halo, saya Deren Prakoso Saya dari kelas 9H Saya ingin mengucapkan rasa bela sungkawan Kepada para korban Pesawat jatuh Yaitu Sriwijaya Air Saya turut berduka cita Dan semoga Keluarga berserta kerabatnya Diberi ketabahan Atas kejadian yang telah ditimpa Semoga para korban membawa Iman Dan mati dengan Bustul Kotima Mati membawa iman Amin Saya mengucapkan Simpati dan bela sungkawan Yang mendalam Atas silangnya Begitu banyak yang berharga Dalam kecelakaan Tragis Sriwijaya Air Penerbangan 182 Indonesia Dalam perjalanan Dari Jakarta ke Pontianak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya turut berduka cita Atas insiden jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Semoga keluarga yang ditinggalkan Diberi ketabahan Atas kecelakaan ini Halo semuanya Seperti yang kita tahu Kabar duka datang dari semua Keluarga penumpang Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Jatuhnya pesawat SJ182 Pada Sabtu 9 Januari 2021 Menjadi tragedi yang mengejutkan Indonesia Di awal tahun 2021 Saya pribadi benar-benar Menyampaikan keprihatinan Mendalam Atas musibah Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Yang dinyatakan jatuh Di sekitar Pulau Laki Kepulauan Seribu Saya harap Semoga seluruh Proses pencarian korban Oleh tim Baserans Dan anggota TNI Bisa berjalan lancar Oleh karena itu Mari kita panjatkan doa bersama Agar seluruh penumpang SJ182 Dapat segera ditemukan Untuk para keluarga Korban SJ182 Sekali lagi Saya benar-benar Turut prihatin Dan berbela sungkawa Atas kejadian ini Semoga seluruh Keluarga korban Yang ditinggalkan Dapat menerima Dengan ikhlas Dan diberikan ketabahan Juga kekuatan Untuk menghadapi kejadian ini Saya atas nama Nabila Sekali lagi Dengan benar-benar Turut prihatin Dan sedih Atas kejadian ini Semoga segala sesuatunya Dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aziza dari kelas 8H Ikut prihatin Dan berbela sungkawa Atas musibah Yang menimpa Pesawat Sriwijaya Semoga keluarga korban Diberi kekuatan Dan ketabahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya Perkenalkan nama saya Diva Sukmade Adira Seperti yang kita ketahui Pada tanggal 9 Januari Tahun 2021 Telah terjadi musibah Di tanah air Pesawat Sriwijaya Air Dengan penerbangan Jakarta Pontianak Hilang kontak Dan terjatuh Di Kepulauan Seribu Oleh karena itu Saya ingin mengucapkan Bela sungkawa yang sedalam-dalamnya Semoga para korban Segera ditemukan Lalu dievakuasi Dan untuk para keluarga korban Yang ditinggalkan Semoga diberikan ketabahan Dalam mengikapinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Iwansastra Dinata Saya turut berduka cita Kepada Korban-korban Pesawat Air SD 182 Semoga keluarga yang ditinggalkan Mendapatkan ketabahan Kesabaran Dan semoga ada keajaiban Dari Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya turut berduka cita Atas jatuhnya Atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air Teririn SJ 182 Dan semoga para korban diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan keluarga korban diberikan ketabahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perut berduka cita Perut berduka cita buat kejadian kecelakaan kemarin Sriwijaya Air 182 Dan keluarga ini tinggalkan Tetap semangat semua dan saya juga sangat berasa kehilangan dan semoga mereka cepat ditemukan dan diterima di sisi Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya membesarkan atas jatuhnya Dengan ini saya menyampaikan turut berbelah sungkawa untuk para korban Sriwijaya Air Dan juga saya berdoa semoga keluarga diberikan ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Dan juga para korban diterima di sisi Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Karina Megastari dari kelas 9H Saya ikut berduka cita atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air Semoga keluarga yang ditinggalkan oleh para korban mendapatkan kesabaran yang sangat berlimpah Dan semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan mereka Mereka terlalu sibuk untuk mengantri membeli tiket Sampai mereka tidak sadar bahwa mereka sedang mengantri untuk menemui Tuhannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengucapkan turut berbelah sungkawa atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air Semoga para penumpang dan kru pesawat cepat ditemukan Dan semoga malibadahnya diterima di sisinya Kepada keluarga korban Semoga diberi kekuatan dan ketabahan untuk menjalani semua ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berduka cita atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air Yang memakan banyak korban Semoga korban diterima amal ibadahnya di sisi emang kuasa Dan untuk keluarga semoga diberi kesabaran dan keikhlasan Turut berduka cita atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air Semoga para korban cepat ditemukan Dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Siva Kansa Putri dari ke-8G Turut berbelah sungkawa Dan turut berduka cita Atas musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 Rute Jakarta-Pontianak Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan Kesabaran, ketabahan, dan kekuatan Serta pahala dalam menghadapi ujian musibah ini Dan semoga para korban khusul hotimah Mendapatkan ampunan dan mendapatkan terpat terbaik Di sisi Allah Amin Ya Rabbah Alamin Turut berduka cita atas jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Semoga berbalik seperti ketabahan Dan keluarga yang ditinggalkan Semoga diberikan ketabahan Turut berduka cita atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air Dan semoga keluarga yang ditinggal diberi ketabahan Dan segera kormanya diketemukan Dan keluarga yang ditinggal diberi ketabahan dan kekuatan dari Tuhan Terima kasih Turut berduka cita Berduka cita atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air Semoga korban cepat diperlukan Dan senangat untuk para petugas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan memberi tanggapan Tentang pesawat Sriwijaya SDI 182 Tanggapannya adalah Saya ingin tutup petugas cita Kepada keluarga korban Yang mendapat maksudnya tersebut Semoga di Semoga diberi kesabaran Ketabahan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari Siswa SMPN 26 Bandung Ingin mengucapkan Turut berduka cita Atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air Semoga korban Memberikan kekuatan oleh Allah Dan semoga yang ditinggalkan Memberikan ketabahan oleh Allah Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ajak Puspita Ratu Dari kelas 9F Turut berduka cita Atas terjatuhnya pesawat Sriwijaya Air Bagi korban Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kerabat atau keluarganya Semoga diberi kesabaran Atau ketabahan oleh Subhanahu wa ta'ala Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inanilahi wainailahi roji'un Turut berduka cita Atas kecelakaannya Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sina Habibah Dari kelas 8F Saya turut berbalas Sungkawa Atas terjatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Saya turut berduka cita Atas jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 Semoga keluarga para korban Diberi kekuatan Kesabaran Dan ketabahan Terima kasih kerana menonton!